Kompetisi Liga 2 yang musim ini sudah berjalan beberapa pekat, tiba-tiba dihentikan PSSI. Klub Liga 2 kecewa dengan keputusan tersebut karena pemain dan pelatih akan menjadi korban. PSSI resmi menghentikan kelanjutan Liga 2 2022-2023 sesuai keputusan rapat komite eksekutif PSSI kami selalu. Dalam keputusan rapat ESKO, eksekutif komite telah memutuskan beberapa hal. Pertama tentang penghentian Liga 2 yang secara otomatis juga menghentikan Liga 3 nasional tetapi tetap mempersilahkan untuk dilaksanakan Liga 3 nasional di tingkat provinsi dan dikarenakan Liga 2 tidak dilaksanakan maka tentu tidak ada regradasi Liga 1. Pemain muda berbakat PSMS Medan, Fardan Asmi Harahat, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyayangkan kompetisi baru saja bergulir kembali usai tragedi kancuruhan. Namun PSSI justru menghentikan Liga 2 hingga membuat pemain-pemainnya mengagur lagi. Saat ini manajemen telah membubarkan PSMS Medan. Kita tuh lagi semangat-semangatnya karena dapet angin segar dari FIFA kemarin yang akan bila dia jadi saksi. Tiba-tiba ditukuskan kembali oleh federasi sendiri. Jadi kesedihan yang menurut saya, saya rasakan sangat luar biasa. CEO Semen Padang FC, Wil Bernardilu, juga mengungkapkan kekecewaan. Musim ini, Semen Padang FC telah melakukan banyak persiapan dan optimis mampu bersaing promosi ke Liga 1. Kenapa kita juga kecewa? Karena kita sudah melakukan persiapan banyak, tim dan pemain. Dan kita juga optimis bisa bersaing untuk berhubung tiket ke promosi ke Liga 1. Sayang juga ya, Liga 2 yang tidak ada apa-apanya, tidak ada kejadian yang lain-lain, tapi malah keputusannya diberhentikan. Tapi yang kita juga berpulang, apapun itu ya, mungkin Semen Padang juga mengikuti keputusan federasi. Tapi harapan kami ada pertimbangan-pertimbangan lain dari pihak-pihak tertentu. Mudah-mudahan ada solusi lah. Penghentian Liga 2 juga membuat pemilik FC Bekasi City, Atta Halilintar, mengaku bingung terkait kelangsungan gaji para pemain, klub berjudul si Kuda Hitam. Nah itu aku belum tahu sih ya, namanya kan gak mungkin juga klub-klub di Liga 2 misalnya dia berhenti, terus dia harus ngegaji itu gak mungkin gitu ya. Jadi saya akan tanyain dulu ke manajemen. Di industri ini tuh ada pemain yang harus dipikirin, harus ada pelatih, harus ada segala macem. Jadi kalau orang, apalagi saya kan sama brother saya tuh Putra Seregar udah investasi banyak. Pengamat simpak bola, Justinus Laksana menyebut, dihentikannya Liga 2 karena PT LIB dan sejumlah klub tak punya dana lagi untuk menghadapi kompetisi. Justinus mengatakan, PSSI terlalu cepat mengambil keputusan menyetop Liga 2. Ini masalah lebih ke dana, ke dana dari tidak hanya dari PT LIB, tapi juga terutama dari klubnya yang tidak memiliki dana lagi untuk melanjutkan Liga. Untuk gue ini bukan alasan ya, ini alasan atau tindakan, solusi yang terlalu gampang disebut. Dihentikannya kompetisi sepak bola kasta kedua ini juga berimbas pada Liga 1 yang berjalan tanpa ada degradasi.